Bismillahirrahmanirrahim Kita harus ada muamalah dulu sama mereka Jadi kita itu kalau ngomong pengen didengar Fungsi kita apa buat dia Saya ngomongin bini tak kagak paham Kalau bapak yang ngomong kok langsung paham Mungkin bini sampai saat ini merasa dapat keuntungan dari papanya Dari anda apa Coba deh mendingan kita maksimalin bahagian istri kita Cukupin ekonominya muliakan dia betul-betul Mertua ngeliat cakep ini memang mantu bagus nih Kita ngomong juga didengar Lah kita sukses belum mungkin ya Rumah juga masih numpang atau ngontrak atau apa Ini orang tua yang ngejamin dia pasti didengar sana bukan sini Harusnya memang berfungsi dulu kita Karena orang kalau sudah menikah Setri menikahnya fulan habinti fulan Dengan mas kawin sekian dibayar tunai sah Saat itu tuh diambil dari pundak mertua kita tanggung jawab Pindah ke pundak kita Kamu istriku Sometimes kamu jadi anakku Kamu menjadi sahabatku semua di pundak sini Harus paham Fungsi mertua apa? Untuk berdialog mencari solusi Karena yang paham istri kita ya mertua kita Seperti begitu pula perempuan kepada mertuanya Yang paham suami anti ya mertua anti Boleh berdialog Untuk tahu siapa pasangan kita Ya Jadi ya iyalah Mertua masih diikuti Lalu masih berfungsi dalam perekonomian Pantesan kita gak didengar Susah Atau kita gak pernah ngajak belajar istri kita Tentang bagaimana Hak suami pada seorang istri Kita gak pernah Ya susah Ya gak bisa Sampai kapanpun Gak bisa nanti anda punya anak perempuan Berasa nanti Anak perempuan itu nanti Ya Allah Yang ngerti kita tuh anak perempuan Sehingga kita kalau sama anak perempuan Gak hitung-hitungan dah Amin anak lagi kita bisa marah Amin anak perempuan gak bisa kita Karena pendekatannya beda Anak lagi kita omongin Kesel sebentar Bayar lagi Anak perempuan kita omelin Seminggu diem urusannya Ya ngatuk-ngatukin lagi Kita pelan lagi urusannya dah Berasa ada hubungan Nah ketika dia sudah menikah Itu kontak batinnya kuat Semoga Allah Kasih hidayah sama istri Antum Insya Allah Dia jadikan rumah tangga Yang betul-betul Penuh keberkahan Insya Allah Kita menanti Waktu asar Insya Allah Manfaat yang disampaikan Buat saya pribadi Buat jamaah sekalian Ya Allah Saya minta maaf Kalau ada kekurangan Kesempurnaan hanya milik Allah Ya terus hadir kajian-kajian sunnah Untuk bisa menjaga hati kita Menjaga iman kita Ini Zaman fitnah Kalau kurang duduk di majlis ilmu Iman kita ini akan terombang ambing Ya masa Zaman yang seperti ini Yang mesti dikuatkan itu akidah Yuk Kuatkan akidah dengan belajar sunnah Semoga Allah memuliakan kita Kita tutupan kafratul majlis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.